Intro Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah semangat terasa 400 Pak Semangat Pak Ibu Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Pintu 16 Pintunya Pintu masjidnya Tapi pintu pagarnya Pintu 328 Kalau dulu Pintu pagar sama pintu Masjid itu sama sekarang beda Jadi kalau janjian Nanti ditunggu di pintu 328 Nah bisa gitu Baik ibu-ibu Jelas ya hotelnya Hotel saja namanya Nah hotel saja ini di hotel Madinam Pokoknya maka Madinam Kadang-kadang kalau kita datang itu Belum begitu rapi Karena kan pergantian cepat Jadi mohon kalau ada kekurangan anduk Atau kekurangan Tempat tidur Segera lapor kepada petugas kami Nanti ada grup Nanti ada grup Nanti tolong kalau belum masuk Masuk itu Kadang-kadang di sana Anduk belum ada Nah atau orang berpat Anduknya baru dua Segera lapor Supaya segera diurus Baik kemudian Makanannya di sana Di Madinam Di hotel saja Makanan Indonesia asli Jadi kampung Bakuan Teri Insya Allah Tidak Tidak berubah Kalau mau ini Mau apa itu Makanan salvi Misalnya nasi mandi Ada Sebelahnya Sebelahnya Tapi beli Nanti saya Siap Siap ya Baik ya Baik ya Baik ya Lanjut ya Bapak ibu Itu sudah saja Kondisinya ya Tidak terlalu jauh Dari Dari masjid Dari masjid Insya Allah Untuk bapak-bapak pintunya di pintu Pintu 18, 19, 20, 20, 20 Jadi agak ke kiri Ke tengah Dari pintu 2 3, 2, 8 itu Masuk lalu ke kiri Ke tengah Baik Kemudian Bapak ibu Nah Pimpinan rompongan Saya sendiri Ya Ali Nurul Hak Panggilnya Ali Ya Biar tahu Nanti Ada telepunya Mungkin atau nanti Di kasih Kebetulan Dengan Pak dokter Pak dokter Arif Arif Pak dokter Arif Masih Jogja Saking Jogja Baik Kemudian Apa namanya Nomor-nomor peti Nah ini ada Petugas Bacara Jakarta Haji Didi Nomornya sudah ada Jadi kalau bapak bisa nanya Juga Haji Didi Kemudian Petugas Saudi ini Ustaz Samsul Haji Samsul ini Dari Madinah Yang mengurusin Bapak ibu Check in Check out hotel Namanya Ustaz Samsul Kemudian Pak Soleh Haji Soleh ini adalah Petugas di Bandara Jeddah Nanti Ketika bapak ibu Mau pulang Nanti ketemu dengan Pak Soleh Untuk mengurusin barang kita Untuk masuk bagasi Dan Tiket Beripat Haji Aliwapa Ini adanya di Madinah Di Madinah Ya Sama juga Di Mekam Di Mekam Di Mekam Untuk mengurusin Check in Check out nya hotel Baik ini ada Call center ada WA center ada Ini kalau ada apa-apa Bisa langsung Baik kita balik Apa Yang belakangnya Ya Berkumpul di Bandara Sudah 3 jam Sebelum Take off Menggunakan seragam Batik travel Baik Batik travel nya apa Pak Yang merah atau yang kuning Merah Kuning Hijau Maaf Pak dokter maaf NRA itu ada 4 repel Pak Ada NRA Nah ini yang Sekarang yang barunya Boleh Pak berdiri Pak Nah ini yang Ada yang pakai itu Ya Pak Itu Nah batiknya itu namanya NRA Kemudian ada MKU Ada ini Nah ini namanya MKU MKU itu juga sama Yang punya nya sama Bu Irma Cuman mungkin daftarnya Melalui MKU Masuknya Jadi batiknya dapat Batik MKU Kalau ini namanya BS Al-Sairan Ada yang ini Tidak ada Tidak ada Ini namanya Aruna Ada yang pakai ini Tidak ada Berarti besok ada Dua Batik ya Batik yang merah Sama batik yang NRA Sama Pak Pelayanan sama Modalnya sama Makanannya sama Cuman batiknya Tidak Kita talbiam Supaya Pak Ibu Merasakan Nihmatnya Menjadi tamu Allah La baika Allahumma labbayt La baika Allahumma labbayt La baika la syarika La kalabbayt Innal hamda Wadni'mata La qawalmu La syarika La syarika Labyka Allahumma laby Labyka la sharika laby Innal hamda Wa nirmata Laka wal murk La sharika Labyka Allahumma laby Labyka la sharika laby Labyka la sharika laby Innal hamda Wa nirmata Laka wal murk La sharika Bapak ibu kita bersyukur kepada Allah Atas nikmat yang tiada terhitung Ahli syukur itu orang yang senang biasa ingat Allah Ingat atas nikmat dari Allah Orang syukur itu bisa minum aja bahagia Ya banyak orang yang minum pakai impulsan Bagi orang andi syukur Alhamdulillah Masuknya air itu karena Allah Allah sangat kuasa itu air ditolak tidak bisa masuk Ya jadi orang andi syukur mah bisa minum aja bahagia Kalau gak bersyukur Dapat apapun gak bakalan bahagia Sebab yang diingat bukan nikmat Tapi masalah Contoh ada seorang kaya lah yang tanahnya ratusan hektare Mungkin ribuan hektare Tapi dia gelisah gak bisa tidur Gara-gara ada satu petak tanah di tengah tanah Dia gak mau dijual sama pemiliknya Jadi yang kepikiran yang sepetak itu Yang ribuan itu Gak ada isu Nah Dia kesel Dia marah gitu Gak mau dijual Padahal berapa pun saya beli Oh saking sopong ya orang kaya Setelah hari dia sholat dengan Pegawainya Seselesai sholat Yang pegawainya kan masih sholat Sunnah Masih zikir Lama Dia udah Orang lain Allah Mata salaf ya Lama lah Sejalan ya Genggap lagi Jumuin Bagaimana Cetik keluar Ngapain aja lulang amat Ya Maaf Kita harus bersyukur Doa dulu Menguji Allah dulu Ya sholat sebagai rasa syukur ya Apa yang kau mau syukuri Kamu aja hidup numpang di tanah saya Masya Allah Apa yang saya tidak syukuri pak Saya jadi manusia aja Saya senang Saya bahar dia Nggak jadi monyet Apalagi saya bisa melihat Bisa mendengar Bisa bernapas Bisa berpikir Bisa makan Bisa minum Bisa bicara Bisa jalan Bisa beraktivitas Punya anak Punya istri Punya rumah Semua itu aja Bro bisa saya syukuri Seluruh rongka tubuh Yang ada jari-jari persendian Enggak bisa Punya akal Punya jantung Enggak bisa syukuri Dia terpenuh Dan terdiam Tiba-tiba dia meneriskan air mata Dia bilang Kamu sudah menegur saya Selama ini saya tidak bahagia Ternyata saya tidak bersyukuri Dekat Pak Jadi kunci bahagia adalah Syukur Baik Semoga Bapak Ibu Menjadi ahli syukur Amin Makanya Nabi Berbesar kepada Mohan Gijabal Ya Mohan Aku sangat mencintai Memakal Baca Allah doa ini Kata Nabi Pak Allah Allah Imi halati prika Wasyuk prika Wahusni ibadat Ya Allah Patulah Aku akan selalu ingat kepada Agar aku Mensyukuri Dan agar aku Memperbagus ibadat Bapak Ibu Sekarang Akan beratakan ke dalam suci Dan jangan merasakan Bahwa Bapak Ibu Kata Nabi Suci Karena uang Karena banyak uang Sebab Kalau kita lihat Tidak semua yang punya uang Bisa ke tanah suci Banyak Ada yang gak Diberi hidayah Gak mau ke tanah suci Ada yang gak Ada kesempatan Ada yang kesibukan Ditunda lagi Ditunda lagi Ditunda lagi Ya Ya Banyak Ada yang sakit Sebagainya Jadi tidak di jamin Maka saya bilang Ke tanah suci bukan ke roh Karena dipilih oleh Allah Buktinya Kalau sudah dipilih Yang tidak mampu Dimampukan Allah Dengan cara Allah Saya pernah Sering lah Nanya Pak Ambul Ya Ustaz Diberantakan Bahwa saya Kalau sudah menakdirkan Dan dipilih Berantakan Jadi Bapak Ibu Bersenanglah Berbahagialah Dipilih Allah Untuk menjadi Tahunya Allah Ketempat terbaik Ketempat paling hebat Ketempat yang diberkai Diberkahi Diberkahi Khusus Berkat Harusnya Bapak Ibu Senang Bahagia Ya Allah Alhamdulillah Saya bisa Meromot Uangnya Alokasi Sehatnya Alokasi Waktunya Alokasi Perjalanan Alokasi Sampai disana Allah selamatkan Alokasi Luar biasa Alokasi Untuk Bapak Ibu Halusnya Senang Bahagia Ya Allah Alhamdulillah Bapak Ibu Bahagia Bahagia Bahagianya Bahagia Bapak Ibu Bahagia Bahagia Dan Allah Catat nih Bahagia ya Bersyukur Senang Bersyukur Senang Ada yang terpaksa Ada yang terpaksa Soalnya Kadang gini Bu Anggla Uangnya Sudah pada Uang Prong Ya Uang Banggla Pak Uang Istri Uang Saya tidak enak Masa istri Penangkat sendiri Terpaksa Temenin istrinya Makanya Pasti istrinya Sakit disana Bapak juga Jangan Uang Sampai disana sakit Jadi repot Sedih Pak Baik Bapak Ibu Makanya Sekarang lagi Bapak Ibu harus sangat bersyukur kepada Allah Waktu ini Bapak Ibu dijadikan namunya Allah Dipilih Allah di akar sepian juta umat Yang mungkin menangis dalam tahajud Ya Allah saya ingin ke tanah suci Yang menangis dalam suci Saya ingin ke tempat terbaik Untuk beribadah Tetapi kan Allah yang maha kuasa Yang memilih Jadi hafirlah Bapak Ibu jadi tamunya Allah Ya al-u'jaju wa'lahu maru wabdullahu Yang haji dan memalui itu adalah Tamunya Allah Minta akan dikabulkan oleh Allah Pertanyaannya Kenapa Allah memampil kita? Kenapa Allah memilih kita? Mungkin Bapak Ibu punya jawaban Karena saya Ustaz paling bersih dari dosa kayaknya Kira-kira jawabannya itu adalah Ayo berani kan Bapak Ibu? Berarti kebalikannya Mungkin Allah tahu kalau kita banyak dosa Ya kalau di situ jawabannya Mudah untuk tujuannya Saya yang ke sana mau tahu bahan Saya sangat ingin ridoknya Allah jelas program Bapak Ibu ingin tahu bahan Jadi segala dosa dan kesalahan Agar Allah ridok Ya baik Kenapa? Setiap orang pasti punya dosa Kundubani Adam Otaupun Setiap anak-anak pasti punya dosa Dan Allah adalah Tuhan yang mahaf Pengapun Mahap penyayang atas hambanya Bagi Ibu-ibu yang niat ada Ya Allah aku mau membuat Allah sudah membentangkan tangannya Untuk menyambut bahan Ibu Ya sebetulnya mau tobat Pasti diterima Allah Yang niatanya mau tobat Pasti disabut Allah dengan ampunannya Tapi niatanya mau belanja Ya enggak Sampai pada ampunan Allah Kalau ingin diterima Allah Tujuannya mau tobat dan nasuh Maka ya Allah jadikan perjalanan Om Al-Ini adalah perjalanan taubat terbaikku Maka bertaubatan di tempat terbaik Dimana nanti ada tempat terbaik Untuk mohon ampun Jadi boleh dibuat tanah suci Maka dan Madinah Kalau dari awal Tidak ada niatan gitu Namun berbeda Atau Bapak Ibu punya masalah Ya Banyak masalah Bapak Ibu punya masalah Jawab Bapak Ibu Ada punya masalah gak Wah kelihatan dari wajahnya Semua orang pasti punya masalah Nggak ada yang gak punya masalah Selama kita hidup pasti ada Masalah Masalah di kantor Masalah anak buah Di kantor selesai Masalah di rumah Bukan anak buah Anak saya Anak-anak Masalah dengan cucu Masalah dengan istri Masalah dengan ketaka Masalah dengan saudara Masalah rizki dan sebagainya Pasti banyak masalah Selama kita hidup Pasti punya Masalah Maka tempat itu nanti Adalah tempat terbaik Untuk mengadu kepada Allah Untuk doa Doakan anak Doakan istri Doakan suami Doakan usaha Doakan karyawan Doakan sekitar kita Semua Menjadi tempat terbaik Untuk kita mengadu kepada Allah Nah ini udah jelas Minta ampun Dan momen dari segala Hajar-hajar kita Ingin anak soleh-soleha Ingin reji berkah Ingin rumah tahan bahagia Apalagi Rogannya lebih jauh Ingin selamat Saharadul Ma'on Ingin selamat di kumur Ingin selamat di masyar Ingin selamat di hisar Ingin selamat di neraka Ingin masuk surah Bukan untuk seorang Rompongan Membawa anak dan keluarga Mendoakan ibu dan bapak kita Bertua kita Kakek kita Nenek kita Doa semua Supaya nanti ketemu Dimana Di surga Nanti disana Tempat terbaik Untuk minta sumah harapan Bagaimana kita Kira bahagia Ya Baik Jelas programnya Sudah jelas Baik Berarti sekarang Kesana kita punya program besar Bukan jalan-jalan rekreasi Tapi jalan-jalan yang punya Misi besar Untuk keselamatan dunia Dan akhirat Bukan hanya untuk saya sendiri Untuk keluarga Besar Pak Kalau kita punya program besar Harus punya persiapan tidak Ayo jawab Persiapannya harus besar gak Harus maksimal gak Betul Betul Kadang-kadang kita Tidak punya persiapan Padahal programnya besar Bagaimana sampai pada tujuan Kalau begitu Allah sampaikan di dalam Al-Tur'an Surat At-Tawbah Ayatnya Ayat 46 Kenapa? Kocet teras ini Kalau tidak nanti Tidak nimat Perjalanan Dalam surat 9 Surat apa? Ayat 46 Allah berfirman Al-Tur'an 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 Benar-benar Mau berangkat Tentulah kalian Mempersiapkan diri Untuk keberangkatan Itu Jelas ya Pak? Jelas Bu? Tetapi Allah Tidak menyukai Atas keberangkatan Mereka Kenapa Allah Tidak suka? Tidak siap-siap Tidak punya tujuan Punya tidak program Tidak punya cita-cita Karena ini adalah Kedempat yang terbaik Yang hebat Dipilih Dikasih-sini Tapi Kedanya Menganggap ini Perjalanan Biasa-biasa Aja Tidak ada tujuan Tidak ada harapan Tidak tahu Yang penting berangkat Tau bapak yang pulang Nah Jadi Allah tidak suka Jadi Allah bilang Bapak Bapak tahu Maka Kalau lemah Maka keinginan Keinginan mereka Yang tidak punya tujuan Dari sini Di sana juga lemah Yang tujuan Dari sini Ya Allah Saya ingin Pasti banyak istighfar Sampai di sana Banyak istighfar Sholat Tau Nangis Bahkan Maha sabah Di Raudok Nangis Depan Kaabah Nangis Nyung Kaabah Nangis Rasanya Malau Istighfar 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 Ingat Ingat dosa 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 Nangis Istighfar Nah kan Pasti disimukan Dengan istighfar Ingin pulang itu Suci Bersih Dari dosa Memang dari Awalnya Dari menyiangkan diri Untuk diampuni Dasa Oleh Ada orang yang siap Ya Allah Ini saya ingin Baca Quran Ingin menamatkan Quran Kalau bisa selamat Di tanah suci Sudah sibuk tuh Sampai disana Program Satu hari Satu Jun Dua Jun Tiga Jun Dua Jun Dikejar Sibuk tuh Hingat jam dua Udah lari ke masjid Jam tiga Paling kini Udah ke masjid Ada yang ingin Banyak pikir Ada ingin Yang dari subuh Sampai waktu Suruh Inang Ini mati masjid Baru pulang Tapi jangan heran Nanti lihat Ada yang Kerjaannya Main hp Saja Ada pak Jangan heran Masih main Game Di tanah suci Masih main hp Masih Buka share-share Yang kadangan Pas Hati-hati Ini Godaannya juga Besar Berat Kenapa Memang dari awal Gak ada niatan Tadi program Program Gak ada Yang belum bisa Baca Quran Programnya Bagi tiga Digir Banyak pikir Banyak istighfar Banyak sholawat Kan jelas Programnya Ayo nanti lihat Kita tidak bisa Allah maha Tahu hati kita Siapa yang semangat Dan siapa yang sekedar berat Yang semangat baru sampai ini Udah senang Alhamdulillah Akhirnya sampai ke tanah suci Sudah punya program Ingin segera ke masjid Tapi yang biasa saja Tidak ada Panas ya Ustaz Panas ya Ustaz Tiga hari Tiga hari Borsong Saya akai Mana ini Sudah Berapa Bisa merah Bisa Jangan nyam Kalau panas Begini Kalau panas Jangan sekarang Tergerakannya Nanti Januari Dingin Enak Baru datang Ada masalah Bahagia Tidak ada Enggak Yang ada Meluh Sepanjang perjalanan Jadi capainya Gerakannya Uangnya Tidak ada nilai Namun Tidak Gorok-gorok Gorok-gorok Ingin minta Apun Gorok-gorok Ingin surda Gorok-gorok Ingin berterima kasih Ma orang tua Bisa doangkan Orang tua Tidak ada Sombong Tentang manra Sombong Apa Mana Sombongnya lagi Sombong 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 Udah di tempat Yang alami Sombong Nggak mau Ibadahkan Sombong Orang lain Lari Adan Lari Adan Masih Nawar Orang lain Adan Lari ke masjid Orang lain Adan Masjid Dia masih Nawar Barang Di toko Kata Tua Tua Halas 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 Oh sebentar Dari Pada Huda Adan Sob Memang hatinya Dari awal Bukan untuk Ibadah Bapak Ibu Tolong periksa hati Periksa ya Untuk apa kesana Kalau untuk Jalan-jalan Nama Bukillah Bapak Lihat bahagia Mendingan Tidak usah Jalan-jalan Ke Mekah Jalan-jalan Mungkin tempat Request Kalau ke Mekah Nikmatin Untuk apa Ibadah Pasti bahagia Dan bahagia Bukan hanya di dunia Dunia akhirat Saya yakin lah Bapak Ibu Semuanya calon-calon Komeni surga Baru calon Ya Makanya Kita cari Dengan segala Daya Dan kekuatan Siap Bapak Ibu Kalau tidak ada Persiapan Tidak ada niatan Maka Pasti bahagia Kalau lemahkan Jangan heran Orang lain Sipu ibadah Dia cuai-cuai Saya yakin Saya bersenuh Semuanya hatinya Semangat ibadah Amin Ya Bapak Amin Bapak Ibu Apa bekalnya Satu Akhidahnya Harus benar Bapak Ibu Kepercayaan kepada Allah Tuhan Yang kita sembah Tuhan yang akan Menyenangkan hidup kita Dunia Tuhan yang Semuanya kita Dabungkan kepada Allah Semua harapan kita Berarti yang kita cari Rido-nya Allah Agar setiap harapan Pantes ditolong Dikabung Hari-hari kita Harusnya kan Yang dicari Rido-nya Allah Orang yang ada Dalam rido-nya Allah Jangankan Sehatnya Sakitnya aja Senang banyak Jangankan hidupnya Meninggain aja Barat dia Orang yang Senang sisa Berada dalam Rido-nya Allah Pasti bahas Ayo Akhidah Fiksa Keimanan kita Ketua Allah Fiksa Dengan iman ini Pasti tahu Tujuan ibadah Tujuan kesenang untuk apa Ibu Ya Ibu Tujuan kesenang untuk apa Ibadah Agar dapat apa Rido-nya Allah Kenapa ingin dapat Rido-nya Allah Ingin selamat Dunia dan Amin Untuk siapa Untuk diri kita Siapa lagi Suami Istri Siapa lagi Anak-anak Siapa lagi Orang tua Bapak ibu Coba bayangkan Bapak ibu Kita pernah Lihat Perjuangan Bapak saya itu Dulu Ini Penguruh apa itu Amil Di kampung Saya lihat Nyokolahin lima Terus Bayangkan Hasilnya di kampung Pak Nyokolahin lima Guntang banting Sana sini Biar dapat Nyokolahin anak-anak Tapi senang mengajak Yang penting Anaknya bisa Sekolah Sampai baju Itu Mungkin gak setelah sekali Beli baju Karena ya uangnya Habis dua orang Buang kita Dia menahan segala Kedikinannya Agar anaknya bisa Sukses Mungkin ada di antara Orang tua kita Bapak ibu Yang sebetulnya Ingin ke Mekah Ingin Lihat orang Mekah Aku nangis Tapi kan uangnya Habis Dipakai Biaya Buat kita Sehingga hanya Harapan aja Di hati Mungkin Ada yang ada Doa Nah itu buah Dari akhidah Ciri orang yang Akhidahnya benar Maka Punya cita-cita Ketanya seci Ketika bisa Bahagia sekali Alhamdulillah Karena bahagia Nah bukti Bahagia itu adalah Dari rasa sebuah Orang yang bersebuah Tidak akan Menyanyiakan Tidak akan Menyanyiakan Akan menjadikan Perjalanan ini Bermanfaat Ya Maka butuh Persiapan Supaya bermanfaat Supaya perjalanan Kita tidak Mubatir Maka Manfaatnya Sejak dari Awal Memerakan Sudah minta-minta Ya Allah Semoga Perjalanan ini Perjalanan yang Manfaat Dan hasilnya Luar biasa Pak Kalau memang Kita mengikuti Aturan Allah Berangkat ke sana Pulang Hasilnya luar biasa Mungkin Suaminya Yang suka marah Jadi-jadi Marah Istrinya yang Cerewet Jadi Tanpa Tuhan Tanpa Solehah Kita doankan Suaminya nanti Yang Rukuhnya Benar Yang perjalanannya Ikhlas Semoga Istrinya Tanpa Solehahnya Baiknya Jangan marah Lu sih Suka Suka Sensitive Itu ya Baik Jelas tujuannya Periksa akhidah Apa tujuannya Itu adalah akhidah kita Tujuannya Dilahi Maka Waktimul hadiah Walau umroh Taklilah Lakukan hadiah Umroh semata-mata Karena Allah Periksa lagi Karena Allah bukan Wah Yang gak karena Allah Siap-siap Capek Siap-siap Meluk Siap-siap Apa Marah Marah Kasian Kasian Mumpul beraka Tolong Luruskan Hati Bahwa Niatannya Dilahi Semoga Allah Baik Kata Allah Tadi di Ayat Di ujung Ayat Wakil Kalau bukan Untuk Allah Kenapa Kalian beraka Tinggal Kalian bersama Orang-orang yang Tinggal Itu Sampai begitu Di ayat Artinya Kalau beraka Gak bakalan Bahannya Nah Akhidah ini Menentukan Nanti Disahkannya Imbarikan Atau tidak Dari Akhidah ini Ya Baik Bapak Jadi Ketika Bapak Buda Kata Bila La Baik Allah Bumma La Baik Kalau ibu Datang Dengan Ikhlas Tadi Dengan Harapan Ingin Diabuni Allah Ingin Terjadi Allah Mau Ibadah Mau Hijrah Mau Rajin Ibadah Maka Disambut Baik Kauh Sya' Selamat Danda Hak Bapak Kut Terima Kedatangan Maka Jangan Herat Banyak Yang Ingin Balik Lagi Ingin Balik Lagi Ya Tapi Kalau Niatan Yang Berangkat Bukan Bukan Akhidah Karena Terpaksa Karena Ikut Ikutan Karena Ingin Tahu Aja Bukan Bila Baik Allah Baik 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 Tidak Datang Untuk Dan Tidak Terima Kedatangan Tuh Alhamdulillah Orang Penting Sang Penting Banyak Orang Hanya Trend Saja Senang Kalau Bulan Kali Pemokah Terus Berbunga Bunga Tuhan Ya Padahal Tidak Ada Jadi Nilai Kalau Memang Kita Bukan Untuk Allah Kita Minta Tolong Semoga Allah Meluruskan Hati Kita Agar Hati Kita Niatanya Dilah Di Tanah Dan Kita Nah Yang Tidak Dilah Dari Awal Memang Bukan Dilah Sibuk Dengan Ini Kotok Kotok Terus Serbi Lagi Serbi Serbi Pergerakan Serbi Untuk Kirim Serbi Hati Hati Boleh Tapi Hati Hati Benteng Hati Jangan Sampai Ria Ketika Kada Yang Komen Hati Hati Jadi Kesel Tolong Hati Hati Pergunakan Ini Dengan Baik Supaya Tidak Terjebak Pada Ria Tidak Tidak Ria Yang Menghancurkan Amal Amal Orang Tidak 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 Golongan Dipanggil Allah Maju Kedepan Di akhirat Di Masyarakat Tidak Golongan Sebelum Yang Diperiksa Satu Yang Mati Syahid Dipanggil Aku Berikan Nikmat Banyak Kepadamu Apa Yang Kulakukan Dengan Nikmat Itu Yang Mati Dengan Nikmat Aku Berjihad Di Jalan Aku Mati Di Jalan Kata Allah Kau Berperang Bukan Karena Itu Tapi Berperang Karena Kau Ini Disebut Pemberani Orang Hebat Jagoan Dan Itu Kau Dapatkan Di Dunia Malikat Syeret Tadi Keterangan Lep Ketika Dapat Panil Semoga Allah Tahu Bukan Untuk Allah Dia Lakukan Ibadah Bukan Untuk Allah Dia Bukan Untuk Allah Tapi Sibuk Dengan Ria Wah Ria Ingin Pujian Pujian Allah Ini Tolpa Supaya Selamat Yang Kedua Orang Yang Banyak Harta Sering Nyumpang Sama Ketawa Aku Berupa Harta Dipakai Nyumpang Untuk Muka Ini Dermawan Ingin Dilebatkan Dan Kau Dapatkan Di Dunia Seret Yang Ketiga Para Kusten Para Kori Diberikannya Untuk Apa Kau Beri Nih Ilmu Suara Yang Bagus Kau Apa Kau Lakukan Aku Mengajarkan Orang Aku Belajar Mengajarkan Orang Untuk Menyarok Kau Mengajarkan Kau Ingin Dimuliakan Ingin Diagungkan Bukan Untuk Allah Masa Diseret Kita Ingin 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 Dari Apa Lagi Kita Yang Amalnya Hanya Pas Pas Kalau Sudah Tidak Ingin Ya Kita Doan Semoga Bernilai Berniakan Ingin Amin Amin Ya Bapak Bapak Ibu Kemudian Kalau Kita Sudah Ingin Kita Enak Aja Semua Pergerakan Kita Di Niatan Allah Ke Masjidnya Allah Nolong Teman Lillah Semua Lihatkan Lillah Ya Dan Kita Dikam Makanya Bapak Ibu Kita Harus Memanai Talbiah Agar Kita Tahu Bahwa Talbiah Ikatan Hati Supaya Hati Kita Tetap Dilahir Coba Artikan Ya Allah Aku Datang Memenuhi Panggilanmu Ya Allah Aku Datang Sama Sama Ya Allah Aku Datang Ya Allah Aku Datang Udah Cuman Jadi Jangan Puter Terus Ya Allah Aku Datang Memenuhi Panggilanmu Ya Allah Aku Datang Gitu Sama Ya Allah Aku Datang Memenuhi Panggilanmu Ya Allah Aku Datang Untuk Siapa Kita Datang Di sana Allah Jelas Jangan Bongong Ya Allah Baik Kala Syari Kala Kala Baik Ya Allah Aku Datang Memenuhi Panggilanmu Ya Allah Aku Datang Tidak Seputu Bagimu Ya Allah Aku Datang Ya Allah Aku Datang Tidak Seputu Bagimu Ya Allah Aku Datang Aku Datang Untuk 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 Tidak 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 Untuk Tidak Hanya Untuk Untuk Tidak 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 Sesungguhnya Segala Pujian Wa Ni'mata Segala Ni'mat Lakawalmu Dan Segala Kekuasaan Milikmu Tidak Tidak Segala Puji Ni'mat Tidak Milik Siapa Allah Lasharikah Tiada Segutu Bagimu Lasharikah Tiada Segutu Bagimu Dua kali Kita bilang Lasharikah Sebab Memang Untuk Berat Sekarang Dan Setan Pasti Akan Terus Membelicirkan Kita Supaya Kita Tidak Lihas Dan Gagar Baik Bapak Ibu Yang kedua Adalah Sariah Harus Benar Sariah Sariah Itu Adalah Cara Kita Menyembah Allah Jalannya Harus Benar Nabi Bila Kutu Ani Menasih Aku Bermanasih Kalian Seperti Aku Bermanasih Berumur Kalian Seperti Aku Dalam Solat Solat Kalian Seperti Aku Jadi Ada Contoh Ada Contoh Sanginya Sudah Ada Contoh Kita Tinggal Ikuti Nabi Muhammad Sariah Sariah Harus Benar Bukan Hanya Pada Tawak Sa'i Tapi Dari Mulai Wudu Harus Benar Wudu Itu Menjadi Sarat Sahnya Diterimanya Solat Selat Sekecil Kalau Wudu Tidak Benar Berarti Solat Sudah Pasti Tidak Usah Wudu Harus Benar Saya Pernah Ada Maksud Ustaz Tolong Periksa Wudu Saya Sakut Wudu Saya Tidak Benar Ya Dari Kecil Aja Wudu Belum Belajar Cara Wudu Yang Benar Banyak Solat Menjadi Tonggak Dari Seluruh Amal Ibadah Kita Kalau Solat Tidak Sah Amal Amal Yang Lain Akan Rotok Solat Baik Sarian Harus Benar Bapak Ibu Untuk Umroh Ini Ada Yang Disebut Rukun Umroh Wajib Umroh Sunnah Umroh Rukun Itu Sesuatu Yang Dilakukan Ketika Umroh Kalau Ditinggal Umroh Tidak Sah Apa Yang Rukun Apa Saja Ada Lima Rukun Umroh Yang Harus Ibu Tahu Kalau Tidak Tahu Nanti Salah Satu Apa Niat Meluruskan Hati Karena Allah Dunia Ya Ketika Bila Baik Allahumma Umroh Tan Ya Allah Aku Datang Memenuhi Panggilanmu Untuk Merasanakan Ibadah Umroh Dunia Mengikuti Panggilanmu Itu adalah Niat Atau Nawa Itul Umroh Tahu Akhung Tuh Bihab Bidahi Ta'ala Saya Niat Ihroh Untuk Umroh Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Niat Harus Harus Tahu Kedua Adalah Tahu Apa Itu Tahu Mengelilingi Apa Yang dikelilingi Ka'bah Berapa Kali 7 Kali Dimulai Dari Mana Dari Hajar Aswad Berarti Dimana Berarti Hajar Aswad Itu Namanya Tahu Mengelilingi Tapi Yang dikelilingi Ka'bah Bukan Mengelilingi Toko Bukan Itu Tahu Wab Juga Tapi Bukan Tahu Umroh Itu Kemudian Sa'i Apa Itu Sa'i Dari Kecil Dimana Sofa Marafur Di Mas'a Namanya Mas'an itu Yaitu Tempat Sa'i Dimulai Dimana Sofa Berakhir Dimana Marafur Berapa kali Berjalanan Tujuh Hitungannya Sofa Marwah Itu Berapa kali Satu Kembali Dari Marwah Ke sofa Jadi Berapa kali Dua Jangan Sofa Marwah Marwah Sopah Dihitung Sekali Nanti Jadi Empat Kelas Kali Muter Kayak Tua Beda Kalau Sa'i Hitungannya Sofa Marwah Sudah Sekali Balik Dari Marwah Ke sofa Jadi Dua Kali Insya Allah Tiga Kilo Setengah Tuh Dan Ada Tanjakannya Ya Kalau Kuat Bisa Terus Jalan Kalau Tidak Kuat Bisa Sewa Korsi Doroda Korsi Doroda Kalau Kuatnya Ditowap Itu Towap Aja Dulu Nanti Disani Baru Sewa Korsi Disitu Bisa Kuatnya Sampai Berapa Tapi Kalau Dari Awal Tidak Kuat Mending Kita Sewa Dari Awal Kita Minta Orang Indonesia Yang Dorong Orang Kita Itu Dah Hapal Pada Doanya Hapal Kadang Kalau Yang Dorong Orang Saudi Orang Orang Tukang 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 Tapi Enak Kann Orang Kita Tertif Bayarnya sekitar 350 real Kalau pakai Gitu ya, baik Insya Allah sehat semua, amin Amin, baik Bapak ibu Sa'i ya, kemudian Tahalul, apa itu tahalul Bukan Tahalul itu artinya Dihalalkannya semua yang Diharapkan ketika berikrom Dengan menggunting rakut Gunting rakut ada dua istilah Ada taksir, ada taklik Kalau taksir itu gunting, kalau taklik itu botak Tinggal pilih Bapakmu botak itu, mau gunting aja Gunting aja Kalau gunting aja dapat satu Doa rasul, kalau botak dapat tiga Pilih yang mana Ya Allah Ya Allah Ampuni dosa yang dibotak Datang itu yang digunting Yang dibutin juga Ya Rasulullah Allah Ampuni yang botak Ya Allah Ampuni mohon Ya Allah Ampuni yang botak Mokos Dan yang dibutin juga Nah, jadi Terima kasih Bapak-bapak Ada yang dibutin juga Maka usah Baik Santun Sopah Balik kebaran orang tua Ada yang dibutin juga Bawa orang tuanya Bu Saya gak lihat Sampai di muka Kok ibunya gak ada Saya ketemu Waktu makan Bu, kemana aja Dipunci Ustaz di kamar Kemana Kenapa Gak tahu Bagaimana dibawa ke masjid Waktu toa Umrah aja Waktu sholat Gak di kunci Suruh sholat di kamar aja Bisa datangin Kenapa Ibunya Habis Lelet banget Ustaz 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 Cerewek Susah diatur Nah, hati-hat Bisa rusak Pak haram Amal Harusnya Bu, hayo Ustaz Udah Kamu bulan aja Ibu mengadir Di kamar aja Aku ingin Bawa Ibu ke masjid Ayo dengar Nah, dengan sabar Itu bisa Mabur ribadah Bisa makbu Do'adah Karena Allah Ridha 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 Walidah Ridha Allah Ada padanya Orang tua Bukan daripada jamaah Tapi justru Kalau orang tua Orang tua Sudah hulukan Hablu minatas Baru Sudah hulukan Ya, bahwa Saya pernah marah Ada orang Bawa orang tuanya Gak mau dorong Maksudnya dorong Yang dorong itu siapa aja Cuma ajak dorong Eh, anak-anak cuek Itu hampir kebawah Abis tuh ibu Saya kan di depan Pak kala Abis jarak turun Ayo lupa Waduh Saya pikir Itu udah dibawa Anak-anak Pas itu Ibunya mana Belum Tahu Cuek Banyak Hah, dihibis Kepawasan Itu masih Ada Ya, insyaallah Kita buka Bawa Bawa orang tua Buka apa namanya Buka Rito Allah Dari Kitab Pakti Anak-anak Tua Hebat Hebat Kita kebagian berkahnya Yang kayaknya Kalau ada anak Yang keorang tua Dan dia bengabikan Begini Dulu ada Saya bawa Pak Mas Nih Dia Seorang Ayah Dari Pulau Seribu Dia punya Yayasan besar Bawa orang tua Nyambut Bikin dong Lagi itu Lagi saya Bikin dong Ampe nangis Orang-orang sana Lihatnya Bikin dong Pujak Hebat Baik Ahlak terus Bagus Ahlak terus di kamar Dengan Udah tau Kita senamar Berkempat Ini masuk kamar Nyuci banget Orang lain kan nunggu Mau sholat Ini nyuci aja Oh tolong bentar lagi Ini juga bisa merusak Iban Kenapa? Akhirnya kan nanti temennya gak bisa Kenapa mau kesiangan Itu ada yang lelep Ini orang lain udah ada malah nyuci Akhirnya kan jadi busuk hati Jadi kotor Tolong jangan nyuci disana Nyuci mantar pas pulang Kenapa ya? Sama aja bu Ada betul bu yang banyak nyuci pakai jajab ya? Aduh Jadi itu akhla kakak-kakak nanggu Ya sehingga bikin jekil orang lain Ada jemaah yang gak mau masuk ke kamar Kenapa gak masuk ke kamar? Ah buset Males Gak bisa tidur saya di kamar juga Kenapa? Temen saya ngorok Ngoroknya gede banget Mending ada yang anak Jadi gak ada ilangannya Bukan kamar buset kosong gak itu? Ada yang kosong? Ayo pak ada ya Satu bed kalau ngomong Pas tidur di kamar saya Dia ngorok pak Sayangnya bisa tidur jadinya Berapa mudah tuh Nyalahin orang Bagaimana susahnya kita melihat keturangan kita Kesalahan kita Jadi tolong bapak ibu Kalau ada yang ngorok Doa aja ya Allah Semoga ngorok temanku ini Menjadi musik pun Hantar keturku yang indah Pasti tidur tuh Asal ikhlas aja lah Ya Gitu Ini yang satu Kalau tidur ingin lampu Nyala Yang satu ingin lampu mati Semalaman ya Yang satu matiin lampunya Yang satu Nah tidur Tidur jadi Kalau nanti kalau itu Ada aja Ada sok pengalaman Ayo silahkan ibu Enggak Ibadu Semua gak ada sok pengalaman Baik Ahlaknya harus bagus Suami-histri Semuanya harus bagus Ya Jangan ada Ucapan yang bisa Melusak ibad Yang perdatangan burukanya Maka sebelum perangkat Latihan nih Sudah harus Harus lembut Tidur sama istri Gak boleh Gitu aja lupa Gak boleh Ya Nanti Harus juga Kau lupa Nah ini tuh Udah panggilan itu Mengunggir-munggir Kekurangan masing-masing Nanti bisa aja orang Nanti Ibu maenah punya suami Baik banget Baik apaan Gua aja gak tau suami saya Padahal lagi bingung Gitu Ibu gak tau Gak bisa aja Alhamdulillah Ibu Itu akhlak Akhlak Hati-hati Ya Jangan Bokar air Kalau ada orang Yang kesusahan Wah itu Kesempatan itu Bisa mabur Ada orang sakit Gak bisa ngambil makanan Biasanya Ngambilin ya Bu Ibu tuduh aja Wah itu mabur Biasa 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 Biasa